Ribuan warga Lebanon mengungsi ke Suriah di tengah pengeboman besar-besaran Israel di Lebanon. Antrian mobil pun memanjang hingga beberapa kilometer dari perbatasan. Para pengungsi harus menunggu berjam-jam untuk menyeberang ke Suriah yang situasinya dinilai relatif lebih aman. Tampak mereka duduk di tengah kemacetan di perbatasan selama 8 atau 9 jam. Dilaporkan pada Selasa 24 September 2024 siang, sekitar 2.000 warga Lebanon telah menyeberangi perbatasan bersama dengan sekitar 3.000 warga Suriah. Bagi sebagian warga Lebanon, terutama mereka yang tinggal di lembah BK Timur, Suriah merupakan rute tercepat menuju tempat yang aman ketika ada serangan Israel. Di sisi lain perbatasan, keluarga-keluarga yang berhasil menyeberang justru duduk di pinggir jalan dengan murung. Sebagian dari mereka menggunakan tas mereka sebagai alas duduk. Mereka menunggu taksi, bus, atau sanak saudara yang akan menjemput mereka. Sementara itu, serangan Israel di Lebanon selama dua hari telah menewaskan sekitar 560 orang, termasuk sekitar 150 wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 1.835 orang. Salah seorang pengungsi bernama Um Ali bercerita, sepuluh tetangganya juga tewas dalam pengeboman Israel. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan kekhawatirannya atas ketegangan yang meningkat antara Hezbollah dan Israel. Ia pun tidak ingin Lebanon bernasib sama seperti Gaza. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang memburuk sejak militer Israel mulai melancarkan serangan ke jalur Gaza pada Oktober 2023. Hampir setiap hari, militer Israel dan Hezbollah melakukan baku tembak di daerah sepanjang perbatasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!